Pemirsa Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru bagi sekolah negeri baik dari TK, SD, SMP, dan SMA tidak membayar sumbangan pembinaan pendidikan SPP, tetapi dari sumbangan sukarela orang tua murid melalui kesepakatan bersama dengan pihak sekolah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, Muhammad Taslim, membenarkan kebijakan baru Kemendikbut Ristek sehingga telah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah negeri. Koordinasi Komisi 1 DPRD Kota Sorong dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota telah ditindaklanjuti dengan edaran untuk memperlakukan mulai tahun ajaran baru 2022-2023 untuk semua tingkatan dari sekolah TK, SD, SMP, dan SMA negeri. Kami dari Komisi 1 sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat surat edaran terkait dengan tahun ajaran baru dan mereka sudah buat edaran kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Sorong mulai dari TK, SD, SMP, negeri, agar anak-anak yang mendaftar sekolah itu kan syaratnya itu pertama itu sonasi. Sonasi itu 50%, maksudnya 50% adalah bahwa sekolah itu wajib menerima 5% dari jumlah yang akan diterima itu berdasarkan tempat. Terus kemudian afirmasi, afirmasi itu 30%, kemudian jalur prestasi itu 15% dan jalur mengikuti orang tua itu 5%. Itu aturan dari Kepala Dinas Pendidikan begitu. Terus terkait dengan pungutan, itu sebenarnya tidak ada pungutan, yang ada itu adalah sumbangan. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada di pungut itu baju, Jadi seluruh murid yang masuk berdasarkan kriteria tadi 50%, 50%, 30%, dan 5%, itu calon siswa itu diterima dulu, masuk dulu. Nanti setelah masuk baru dibicarakan antara kumite orang tua dan Kepala Sekolah terkait dengan kebutuhan sekolah ini. Apa kebutuhan sekolah? Misalnya tadi pakaian seragam. Nah, seragam ini dibicarakan, mungkin Kepala Sekolah punya model dengan kainnya seperti apa, kualitasnya, sehingga disepekati harganya. Nah, jadi harga yang ada itu adalah berdasarkan kesepekatan antara kumite orang tua dengan Kepala Sekolah. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, intinya tidak ada pungutan. Tapi ada yang disepekati sumbangan. Sumbangan itu berdasarkan usulan Kepala Sekolah. Misalnya, ada halaman sekolah itu PC misalnya. Daripada PC, mungkin ada orang tua daripada bola balik dan kemudian tidak nyaman. Bisa saja dikumpulkan orang tua dan kemudian menyepakati bagaimana kalau kita perbaiki ini supaya tidak PC. Nah, itu disepekati sumbangan. Tapi ini namanya sumbangan, tidak mengikat. Nah, menggenda tidak boleh ada paksa. Namanya sumbangan.